Bikin informasi lain pemirsa puluhan orang tua siswa terpaksa meminjamkan komputer pribadinya ke sebuah sekolah menengah pertama di Tambut, Bekasi, Jawa Barat demi kelancaran ujian nasional berbasis komputer yang digelar hari ini. Ya, hal ini terpaksa dilakukan karena jumlah komputer di sekolah tersebut sangat terbatas. Di saat para siswa tengah mempersiapkan diri untuk ujian, para orang tua siswa justru menggelar ronda menjaga 240 komputer yang akan digunakan sebagai media ujian di SMP Negeri 1, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Di sisi lain, 240 komputer ini merupakan hasil pinjaman orang tua murid karena keterbatasan jumlah komputer di sekolah. Dengan terbatasnya jumlah komputer, 477 siswa yang akan mengikuti UNBK di SMP Negeri 1, Tambun, akan dibagi menjadi tiga sesi. Untuk pengadaan laptop itu dibantu oleh partisipasi orang tua. Kami meminjam dari orang tua murid yang jumlahnya hampir 240 laptop. Kami yang memediakan ruangan dan server untuk pelaksanaan UNBK tahun ini. Ada empat mata pelajaran yang akan diujikan pada UNBK tahun ini. Yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Para orang tua berharap agar pemerintah menyediakan pengadaan komputer di setiap sekolah. Sehingga para orang tua tidak harus meminjamkan komputer demi kelancaran ujian nasional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV.